Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahmatullah Al-Hakim Dari Prodi PT IKA 2020 Disini saya akan mempresentasikan Sebuah desain antarmuka Aplikasi mobile Yang disuskan untuk anak SMA, SMK Atau strategy Disini saya menggunakan mata pelajaran Bahasa dan Nisa Dan bab khususnya yaitu Text biography Pada tampilan awal ini Kita diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu Bisa kita lihat tampilan-tampilannya Bahwa saya menggunakan Dua warna dasar Untuk memenuhi elemen-elemen Dari antarmuka Aplikasi ini Yaitu warna putih dan warna Ungu Pada kolom pembuatan akun Baru ini kita diharuskan untuk mengisi username Email aktif Password dan konfirmasi dari password Setelah itu kita klik buat akun Pembuatan akun sudah sukses Lalu kita akan diarahkan untuk login kembali Sekarang kita bisa mengisikan email dan password yang telah kita buat tadi Lalu kita klik login Nah ini adalah tampilan utama dari aplikasi Skada Learning Pada tampilan utama ini bisa kita lihat bahwa komposisi yang tersusun rapi Sudah sesuai dengan teori The Principles of Beautiful Web Design Prinsip tata letak dasar dan komposisi desain antarmuka telah dirancang secara matang Untuk memudahkan user dalam menggunakannya Tata letak diatur dengan prinsip keseimbangan simetris Yang dimana bagian kiri dan bagian kanannya memiliki ukuran yang sama Bisa dilihat juga terdapat logo Skada Learning di bagian sini Yang menyimpulkan sebagai identitas dari aplikasi Di bagian sini juga ada beberapa blok konten Yang tentunya memiliki fungsinya masing-masing Yang tidak ada pada aplikasi ini adalah footer Kita tidak memberikan footer Karena terkesan lebih rumit Jadi kita tidak memberinya footer Sekarang kita terlebih dahulu melihat akun user Yang berisi sumber data siswa Pada bagian ini tersedia fitur edit akun atau edit data Yang bisa kita lakukan untuk mengubah nomor telepon atau password Jika suatu saat kita ingin menggantinya Pada bagian ini saya juga menerapkan prinsip kri-teori Sehingga gambar, teks, dan ruang-ruang yang ada di sini Bisa terlihat lebih terorganisir Sekarang kita kembali ke halaman utama lagi Di sini terdapat beberapa konten untuk kebutuhan pembelajaran Satu persatu akan kita bahas pada kompetensi dasar dulu Pada kompetensi dasar di sini ada empat Yang setelah siswa mempelajari materinya diharapan Mereka dapat memenuhi kompetensi tersebut Di sini ada empat Di sini ada menganalisis putar-putar penting Menganalisis aspek makna biografi Menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari biografi Membuat teks biografi baik tulisan maupun tulisan Di bawah sini ada navigasi yang cukup sederhana dan cukup familiar Di sini ada tombol kembali dan tombol next Lalu kita next Nah di sini kita sudah masuk pada konten materi Pada konten materi di sini Saya sudah membuatnya dengan baik Dan mudah dipahami tentunya Agar tidak menyulitkan siswa dalam mempelajari materi teks biografi Lalu kita next lagi Di sini juga ada materi berupa struktur teks biografi Dan di bawah sini ada contoh-contoh teks biografi Ada tiga contoh Dan jika kita menekannya Kita akan langsung diarahkan ke sebuah Google Drive Kita contohkan di sini adalah biografi dari BJBB Di mana siswa bisa langsung mendownloadnya Menggunakan Google Drive Sehingga pembelajaran teks biografi bisa lebih efektif Di sini saya juga menyertakan sumbernya Sekarang kita kembali lagi Begitu juga dengan biografi Gajar Dewantara dan R.A. Kartini Kita juga diarahkan ke link Google Drive seperti tadi Sekarang kita next Di sini juga ada materi lagi Mengungkapkan kembali kegeladanan tokoh Dan menganalisis makna teks biografi Selanjutnya kita next lagi Di sini juga ada materi lagi Ada materi lagi Nah ini adalah bagian dari evaluasi Di mana siswa dituntut untuk menjawab soal yang ada di sini Soalnya berupa urayan Baik itu singkat maupun jelas Terperinci Di sini jawaban ini akan langsung tergirim kepada guru untuk dievaluasi Sehingga nilainya tidak akan muncul secara langsung Jika kita sudah menjawabnya kita bisa klik selesai Selamat kamu sudah menyelesaikan materi teks biografi Lalu kita kembali Kita sudah membahas tentang kombinasi dasar materi dan evaluasi Sekarang di sini ada sebuah fitur tambahan Untuk bertanya secara langsung kepada guru Jika ada materi atau masalah yang belum bisa dibahami oleh siswa Maka ketika kita tekan akan diarahkan ke chat whatsapp dari seorang guru Lalu kita kembali lagi Nah selanjutnya yang terakhir adalah penjelasan tentang aplikasi ini Kita klik Nah aplikasi ini apa sih sebenarnya Skada Learning adalah sebuah aplikasi Yang digunakan oleh siswa-siswa SMK Negeri Belakutus Sebagai media pembelajaran secara online Skada Learning membantu siswa-siswi belajar dimanapun dan kapanpun Selama masing-masing terhubung ke jaringan internet Skada Learning membuat kumpulan materi pembelajaran Baik pengetahuan umum maupun kejuruan Sesuai dengan bidang yang ditempuh masing-masing siswa Namun saat ini Kita hanya memiliki materi teks biografi Dari pembelajaran Bahasa Indonesia Tata letak dan komposisi dari desain antarmuka aplikasi ini Sudah meliputi elemen anatomi Yang sesuai dengan The principle of the default web design Yaitu berupa elemen anatomi Seperti keseimbangan atau balance Kesatuan atau unity Dan penekanan atau emphasis Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!